Intro Merah itih ini Saat ku lihat dirinya Mungkinkah ini Yang dinamakan Cinta Malu hati ini Saat ku tetap Wajahnya Mungkinkah ini Yang dinamakan Cinta Tapi ku mahu Tuk mengatakan Pada dirinya Oh Tuhan Tolong aku sampaikan Pesan ini padanya Agar dia tahu Bahwa Kini Aku jatuh Cinta Oh Tuhan 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 Sayang Menurut aku Kamu telepon temen-temen kamu Ini makanannya keburu dingin nanti Ya gak enak rasa Aku kan ngundang mereka suka rela Tapi ya kalau setengah jam lagi belum dateng Aku coba buat telepon nih Mas Mimo Saya coba sedikit dulu kali ya rasanya Eh Taruh Tantas tuh gak kamu nyobain kayak gitu Sakit perut lagi ntar Satu Tentu Silahkan emba Pak Engbak Tentu Win, Windy, aduh kok malah pengenggong sih? Hei, kok malah pengenggong sih? Ada tamu tuh disambut Ini tamu kita pada masalah alamat ya? Ya wis, ntar aja dibahas Selamat siang mas, selamat datang di Javas Kijang Menuh spesial kita ini ada bebek hijau goreng Nah, untuk 20 pengunyum pertama kita kasih gratis Si Bimo kemana sih? Kok yang nyambut kita malah pegawainya sih? Ya udahlah, mungkin Bimo nyuruh kita makan pembukaan dulu kali Udah lapar nih Mbak, kita pesan makanan spesial sini ya Siap mas, dijamin gak akan pak lama Silahkan duduk Silahkan Order Tiga bebek hijau spesial, oke? Oke Welcome to Javas Kitchen Restoran Silahkan, makasih dateng ya Cari tempat hidup Ben, lu pada dimana? Jadi dateng gak? Dari dateng Jadi dateng? Dateng kemana? Warung kaki lima Bebek hijau nya enak banget Ben, ini gue restoran mahal loh Gue mana ada menu bebek hijau coba Oh gitu ya? Ada yang ABRS nih Yaudah deh, kalau gitu thanksnya Bim, kamu mau kemana? Sa, titip customer bentar ya Aku ada urusan sebentar Terus temen-temen kamu tuh? Nah justru itu, aku tuh mau cari tau warung kaki lima mana yang udah nyama-nyamain namanya sama restoran kita Dan bikin temen aku pada kesana Ya Selamat siang mas, selamat dateng di Javas Kitchen ini Mau pesen apa? Siang Ini apa-apaan nama warung lo pake nama Javas Kitchen Gak keberatan di nama nih warung lo Eh, apa-apaan nih Dateng-dateng main sewat aja Emangnya ada masalah kalo warung gue ini pake nama yang keren, hah? Iya masalah lah Soalnya nama warung lo tuh sama kayak nama restoran gue Dan asal lo tau ya Temen-temen gue tuh pada nyasar makan disini dan muji-muji masakan lo yang gak jelas itu rasanya Oh, jadi yang orang-orang pada pake baju keren Terus naik mobil kesininya Itu temen-temen lo, pelanggan lo, iya? Nah, itu lo ngerti Gue kira lo lemot Eh, apa-apaan nih bidang gue lemot Itu sih emang temen lo aja pada pintar, nyari tempat makan yang emang enak Emangnya restoran lo gak enak kali disana Waduh, wis 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 towin Udah gak usah pake kekasaran Lebih baik kamu tuh lapor ke polisi kalo dia ini tuh melakukan kekerasan sama kamu Kamu tuh apa-apaan sih? Ini gak nyambung banget lagi ya nih Main nyamber aja kayak bensin Eh, udah deh, lo pergi-pergi sana Sorry aja nih, gue tuh lagi sibuk Liat dong, pelanggan gue banyak Sorry, gak ada waktu ngurusin lo Alah, kokoknya kalo dalam tiga hari lo gak ganti nama Gue copotin nih sepanduk-sepanduk ginian lo Benok aja lo, main macam-macam gue Awas lo ya, liat Semua yang kulakukan Bener-bener selin deh tuh cewek Sehabisannya dia pake merek yang sama sama restoran aku Di mata Dan lebih parahnya lagi Pas opening restoran aku, temen-temen aku malah pada datang ke sana Terbuang Bercuma Hanya sendu yang disisa Rompani Rompani Kemarin siapa yang beli kamu Kamu bilang sama saya Biar saya yang Wah Aduh, akhirnya datang juga non Windy Saya udah nunggu lama tadi tuh Ngapain juga nungguin gue Kan tau sendiri, kalo jam segini itu Gue pasti datang kesini ngambilin bebek Loh, memang Tapi kan saya kangen gak ketemu non Windy Dua hari gak ketemu itu rasanya dua tahun Kalo gak percaya tanya sama muklis tuh Ih, lebay Udah deh, mana bebeknya sini Sudah, pokoknya semuanya beres Sebentar Aduh Sudah diamkan jarangmu Solihin, solihin Stay Ini kalo perlu biasa yang nganter Pake ini gak apa-apa Ya Apa? Kamu mau nganterin Windy Pake motor jadulmu itu Yang harusnya itu masuk ke museum Aduh Kamu kalo ngomong gak enak sama saya Ini biarpun jadul Gak penting, yang penting siapa yang nganter Kan gitu Udah deh, udah Disini bebeknya Gak ninjat kamu tuh Aduh Sini, sini, sini Dah beres Nih, udah, udah bawa Udah bawa aja gak apa-apa Gak gigit ini, solihin, solihin Iya, tau solihin Ntar dulu bentar Satu Dua Nah Yuk, let's go Apa kau gak mau saya nganter? Nganter saya aja Ya, gak usah nganter Windy Ayah Waduh, gak nyangka saya ya Nggak apa-apaan kamu Waduh Nusuk dari belakang kamu ya Ini namanya pagar makan tanaman kamu Brand makan brand Harus Sudah kali ya, yuk Panggil Suka 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 Sayang Kalo misalnya nanti mereka gak mau ganti nama kaki lima nya gimana? Apa kita masih pake cara paksa ya? Ya, gak mesti gitu juga, Sa Namanya rejeki itu gak kemana kok Lagian Menu kita sama dia jelas-jelas beda kok Iya sih Harusnya, Twin Tawaran Kak Hendra tadi tuh kamu terima Kaki repot loh bawa-bawa bebek di jalanan sempit ya Ampun Ini juga minta lagi kan nyampe sih Lagian aku tuh gak mau kalo misalnya Chandra jadi Tumas Nanti dia malah minta yang macem-macem lagi Yaudah deh, yuk, yuk Kutu bahagia Kutu bahagia Kutu bahagia Kutu bahagia Kutu bahagia Kutu bahagia Hati-hati Aduh, aduh, aduh Auuuuh 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 Aduh, pinggang gue sakit banget nih Ah, sorry, sorry, sorry Ehh, maaf, maaf Gue bener-bener ngalihat kalo tadi ada motor Gue kaget Lo pada gak apa-apa kan? Ehh, Bim Kamu tuh ngapain sih minta maaf? Dari sih mereka yang salah kan? Enggak bisa bawa motor juga Belabu sih lo sosokan Oh Oh iya gue ngerti ya Pantesan aja Ternyata lo sengaja nabrak gue Supaya lo gak punya sayangan lagi Iya Eh, lo pikir nabrak orang tuh bukan perbuatan kriminal Ada juga lo yang bawa motor yang gak bener nih Iya, pake sosokan nyalain gue lagi Eh, lo jangan minta-minta lo orang kaya Lo bisa bawa mobil terus lo seenaknya bisa ngehina gue Wis, 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 toh Iki, Beber nih kasian Wis, yuk, yuk, kita pulang aja, yuk, yuk Iya, kita kan emang gak Orang gak punya Cuma satu-satunya penghidupan kita dari sini Gak kaya dia nih Sengong banget, soh Udah sewa nyowot lo ya Gue tau lo yang salah, sewot lagi lo Ih, soalnya lo cepetan Gini, yuk Gini, gini, gini Selamat menikmati spaghetti bolognese Andalan restoran kita ya Loh, mamah Bumben datang ngambilang-bilang Iya, mamah sambil lewat Ini kok resto kamu mamah liatin dari tadi sepi begini sih Kamu nih kurang promosi kali Kalo masalah masakan, mamah gak khawatir deh sama kamu Kamu kan urusan chef Australia Tapi ini tuh pasti kurang promosi Soalnya mamah liat dari depan tuh sepi-sepi aja resto kamu Ya, ma Wajar lah, namanya juga baru buka lima hari Nanti juga pasti bakalan rame kok Dan Bimo janji Bimo bakalan lebih gencar promosinya, oke? Bener ya Siang tante Hai sayang, apa kabar? Hai Tante seneng banget ya, kamu tuh selalu ada buat Bimo Hehehe Bim Kamu inget ya Uang buat resto ini sebagian besar kan masih punya mamah Kalo restonya masih sepi-sepi begini aja Bentar lagi mamah tarik deh uang mamah Iya, ma Tante, tenang aja Kalau urusan itu, Prisa yang ngatur Bimo cukup handle urusan dapur dan pegawai Pokoknya tante, Prisa akan membuat restoran ini Jadi restoran favorit di Jakarta Oke deh sayang Tante percaya banget sama kamu Andai saja waktu itu takut tunda Untuk ungkapkan isi hati kepadanya Mungkin dia jadi milikku Wah heran Apa sih istimewanya Bebek Hijau Kaki 5 itu? Namanya aja gak nyambung sama apa yang dia jual Heh, cuma mau cari sensasi aja Eh, tapi Kalo tuh bebek gak enak Pasti temen-temen gue juga gak mungkin sampe buji gitu sih Eh, selamat datang di Javas Kitchen Eh, spesialis Bebek Hijau Goreng Bapak mau makan disini atau dipungkus pak? Bapak Bapak mau makan disini atau dipungkus? Oh, makan disini aja mbak Oh, silahkan, silahkan pak Ayo, pantar Dimana ya? Sebelah sana Silahkan pak Silahkan pak Masih mbak ya Oh, itu bapak akan mencurigakan ya Penampilannya Hah, oh itu Buat bapak yang pakai topi itu loh Pakai jaket Sebelah sana, sebelah sana Oh iya Nah Promisi mas Ini Bebek Hijau Goreng spesialis kami Oh iya Makasih mas ya Masalah Kok itu bapak agak mencurigakan ya Penampilannya agak-agak sangat Tapi kok Gak malu-malu ya Eh, oh iya sih Eh, ini nanti kamu anterin 20 box ya Sih Bisa gak? Eh, iya 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 Eh, Win Capa kamu lihat bapak yang di ujung sana Yang pakai topi itu loh Pakai kacamata jaket Kok orangnya agak mencurigakan ya Mencurigakan gimana maksudnya Udah deh, jangan mikir yang aneh-aneh Kita ini lagi kerja, lagi banyak pelanggan Tidak, aku takut aja Kalau ada yang macam-macam sama warung kita ini loh Enggak lah, udah Kamu ini jangan mikir jelek mulu Ah, gila ini mantep banget sambelnya Rasanya tuh kayak pedes Tapi Meledak di mulut kayak gitu Pantesan aja warungnya rame kayak begini Yuk Yuk Ya, oke Ketoran kita Tapi jangan sampai ketahuan Sama mereka Oh, warung bebek ijo yang namanya Javas Kitchen Yang sama kayak punya Mas Dimo itu mbak Bukan, itu tuh mereka yang ketuk-ketukin kita atau enggak Nih ya, gue pengen lu selidikin Dimana mereka biasa ambil bebek-bebek mereka Tapi inget, jangan sampai mereka tahu Gimana ya? Apa? Ini ya? Kalau ini saya ngerti mbak, saya paham Tapi inget ya, jangan sampai bingung tahu Siap mbak Pesan ini padanya Agar dia tahu bawa Halo mbak Oh, iya Saya mau pesen bebeknya satu Minta sambalnya dibanyakin Nasinya tiga perempat aja Oh, iya Baik Tunggu sebentar ya Mas Eh, mbak, mbak Boleh nanya enggak? Oh, boleh, boleh Masnya mau nanya apa ya? Warung ini kok selalu rame ya? Rahasanya apa? Warung ini selalu rame Itu karena rasanya Mas Terus juga kokkinya Kokkinya itu sahabat saya sendiri Mas Koki bebek paling hebat sejagat raya Oh gitu Enggak Mas Terus kalau bebeknya menyara sendiri? Tuh, enggak Mas Jadi aku sama Windy itu sahabatku itu Cuma ngurus warung neto Nah, bebeknya beli di pemasok Oh gitu Tuh Terus pemasoknya di daerah mana? Soalnya kayak sih saya tertarik nih Mau buat kayak gini Oh Dari tadi masih banyak nanya Ternyata mau ngekor tau ya Mas Jadi pemasoknya itu ada di jalan Ah, jalan kicau Disitu tuh pemasok bebek paling murah Mas Hmm Jadi Mas bisa langsung kesana aja Jalan kicau tuh ya? Ya Ya, apa sih Mas Pak bikin dulu kesana ya Oh ya Jangan lupa ya 3 perempat masih Makasih Nah gitu kamu makan yang banyak Biar gemuk nanti kalau dijual bisa mahal Selamat pagi Waduh Aduh kanak cantiknya Ini pidadari dari mana ini? Datang kesini apa gak salah amat? Lo ini yang biasa masuk buat warung bebek Windy Betul Saya Hendra Hendra suruh Hendra Perkenalkan Aduh udah udah awas awas Singkirin tangan lo Gue kesini cuma mau kasih lo penawaran menarik Lo dengarin gue ya Jadi gue akan borong semua bebek lo ini Ya Tapi dengan satu syarat Lo masih berhenti untuk masuk ke warungnya Windy Aduh kanak Wah gak bisa itu Gak bisa Saya ini satu-satunya pemasok bebek buat si Windy Nah kalo sampe dia gak punya bebek ya gak dagang Itu bisa kasihan nanti Hmm gitu Gak bisa ya? Gak bisa Mau ngapain? Hehehe Udah lem banget kayaknya itu Tebel sih ini Waduh Hehehe Ehm Ngomong-ngomong Windy pernah gak ya? Aduh Kasih lo duit sebanyak ini Nggak Nggak pernah Nggak pernah Gimana penawaran ya? Aduh ini kemana ya Chandra? Kok belum dateng-dateng juga? Kita kan harus udah buka tokonya nih Kadang nih Chandra tuh kalo ngomong suka besar ya Kan kalo tau kan kita ngambil sendiri tuh bebek Ehm 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 Aduh Cak Hendra Sampein tuh kemana aja sih? Ehm Loh 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 Tau dulu Ehm 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 Saya kesini tuh mau ngasih kabar naenak, kabar buruk. Bebek saya udah mati semua kena virus. Masya Allah, Cak. Cahendra serius? Ini, ini terus kita gimana dong, Cak? Kemarin kan masih bebek-bebek aja bebeknya. Ya enggak tahu. Kalau emang takdir saya bisa apa? Eh, Cak, Cahendra nih jangan coba-coba ngebohongin aku sama Windy ya. Ini sebenarnya ada apa? Hah? Ada apa dengan bebeknya? Ya enggak ada, saya enggak bohong. Ini kalau bohong hidung saya nggak gerak. Ini nggak gerak-gerak beneran saya nggak bohong. Ya sudah kalau gitu. Saya cuma mau ngasih kabar. Saya permisi dulu. Eh, eh, eh. Enggak bisa begitu dong. Ini kita mau jualan pakai apa? Bisa pokoknya udah kejadian kok ini. Loh, jangan. Semua yang kulakukan Tak begitu baik di matamu Semua terbuang percuma... Wisto, jangan sedih. Gimana aku nggak sedih sih? Kita udah nggak bisa jualan lagi. Dapat uang dari mana coba kita? Mana kita punya karyawan lagi? Ini kan satu-satunya penghidupan kita. Ya sudah. Jangan nangis ya. Jangan sedih. Nanti asih beliin. Buni kecil langkung ya. Siang ini lagi serius. Kali ini asih serius. Ya Wisto, kamu itu jangan karena ada bebek kamu langsung patah semangat. Ingat nggak? Dulu ibumu itu suka masak nasi goreng pete. Kalau ibumu nggak bikin, pasti maninya seharian. Bapakmu sendiri loh yang cerita sama aku. Hehehe, kamu ini masih inget aja. Tapi kan sih, yang jual nasi goreng kayak gitu udah banyak banget sekarang. Loh Win, aku kan temenmu dari kecil. Justru itu, kamu kan nurunin bakat dari almarhum ibumu. Nah, nasi goreng pete itu kamu bikin terobosan baru. Dengan inovasi baru. Ya Tom? Kena aku kesakiti cinta. Kok aku jadi curiga ya sama mas-mas yang kemarin itu? Apa jangan-jangan? Ah, enggak. Aku enggak boleh mikir jelek. Kena cinta. Tulus yang kutunya. Nah guys, ini menu terbaru dari restoran gue. Namanya duck grill with pepper sauce. Coba ini. Coba ini. Coba ini. Gimana, gimana? Hmm. Dasyatnya Bim. Dasyat. Panyus. Enggak sia-sia lu. Sekolah jauh-jauh. Tapi ya Bim. Kalau gue cobain, kok rasanya mirip di warung bebek yang kita makan waktu itu ya? Oh. Iya, iya. Maksud lu yang waktu itu kita salah tempat kan? Yang kita pikir itu restorannya si Bimo. Bagus deh kalau udah restoran udah mulai laku. Tapi kenapa ya? Ini penuhnya pas banget sama terancamnya tutupnya warung gue. Iya, tuh kan gue malah ngepikir yang enggak-enggak lagi. Eh, tunggu. Lo yang punya warung bebek hijau itu kan? Iya. Emangnya kenapa? Gue bisa ngomong bentar gak sama lo? Hmm, penting banget apa ya? Ya, gue cuma pengen ngomongin sesuatu aja sih. Gimana? Dalam aja? Ya udah deh. Nah, ginilah. Eh, silahkan duduk loh. Iya. Terima kasih ya. Ingin banget. Selamat ya. Akhirnya restoran lo rame juga. Oh. Makasih ya. Tapi ada yang aneh deh. Kok gue liat dari kemarin warung lo tutup terus ya? Ya, namanya juga usaha. Ada pasang surutnya kan? Kata pemasok bebek gue sih, bebek-bebeknya pada mati kena virus. Hah? Berarti lo gak bisa dagang bebek goreng hijau yang sambalnya enak dan pedes? Kok lo bisa tau ya rasa sambal bebek gue tuh kayak gitu? Ehm... Eguh. Supir gue. Jadi dia pernah beli bebek goreng lo dan dia cerita sama gue rasanya kayak gimana. Gitu. Oh, cuman katanya kan? Ya udah gak usah ngomong. Eh, tunggu dulu. Gue belum tau nama lo. Pimo Windy Ya gue sih berharap Lo bisa buka warung lo lagi Soalnya temen gue excited banget Kalo cerita tentang warung lo Ya thanks deh Tapi ya harusnya lo seneng dong Karena warung kaki lima gue tutup Jadi restoran lo penuh kan Terus juga temen-temen lo jadi seneng makan disini Ya secara kan Gue cuman punya warung kaki lima Bukan restoran elit kayak lo Gue juga bisa buka restoran kayak gini karena didukung sama nyokap gue Dan karena gue siap lulusan Australia aja Oh Jadi lah minta gue kesini Cuman untuk pamer Sombong lo ya Gak kayak gitu Nah pasti tuh cewek Setiap ngomong-ngomong gue pasti sewot Sambung lo ya Oh Bersih Gimana? Kamu kasih enak gak? Enak? Enak gak? Aduh Win Kayak enak banget loh Win Nasi goreng pente, inovasi terbaru. Aduh, memang bakatmu luar biasa ya. Alhamdulillah. Yowes, kamu mau layanin pelanggan dirinya. Sial, masih buka aja warung mie cewek. Bawa apaan lu? Aneh banget ya bungkus omelette gitu. Ini namanya nasi goreng bungkus omelette. Makan dulu ya, Mas. Coba, coba, coba. Coba, coba, coba. Oke, ikan. Tuh. Asli, ini nasi goreng enak banget. Dan gue baru kali ini ngerasain nasi goreng bisa seenak ini. Malah inovatif banget lagi dibungkus pake omelette. Mas, tau gak yang hijau-hijau kecil ini apa? Eh, dua kali cincang kan? Oh, no, no, no. Baby Kailan. Eh, apa paprika ya? Waduh, Mas. Gitu aja forever. Ini tuh namanya P-E-P-T-E-T. P-T. Ini makanan khas Indonesia, Mas. Gua tuh gak doian pete loh, tapi kenapa bisa seenak ini ya rasanya? Alah, udah pokoknya gua gak mau tau. Lu panggil chef dari restoran ini, lu suruh dateng ke sini. Gua mau jadiin dia chef di sini. Gua mau dia yang handle seluruh isi dapur gue. Oh. Tapi gini ya, Mas. Saya itu belinya bukan di resto. Alah, udah. Gua gak pulih, bu. Restoran kayak di mana? Tokonya lu suruh ke sini. Gua pengen restoran gua rame. Dan cuma ini caranya. Oke? Udah sana, cepetan di sini. Eh, baik Mas. Buatnya saya, Mas. Makanan saya. Iya, iya. Saya makan. Woi! Eh, Mbak. Kalau jualan kira-kira dong. Lihat nih. Anak setaya keracunan habis makan nasi gorengnya, Mbak. Iya, Mbak. Tanggung jawab dong. Isi saya aja sampai masuk rumah sakit. Gara-gara makan di sini. So inovatif. Malah jadi penyakit. Tunggu sebentar ya, Mas. Mbak, ini kemarin banyak yang makan di sini tapi gak ada yang keracunan. Iya, dan kayaknya bapak sama ibu-ibu ini gak beli nasi goreng di sini kan? Eh, Mbak. Jangan mengelak ya. Sudah jelas-jelas saya beli di sini. Ini bukitnya dia keracunan. Iya, iya, iya. Isi saya gimana ya? Iya, Wisto. Jangan marah-marah naki ya. Wisto. Tenang. Berhasil. Gak sia-sia kan gue bayar mereka buat acting? Hmm. Kalau warung ini tutup, Bimo pasti gak punya saingan lagi. Hmm. Good job, Risa. Hei, Asi. Dari mana kamu jalan-jalan ya? Gak usah basta-basi. Katanya kemarin bebeknya wismodar semua. Ini apa? Hah? Montek siapa? Ini bukan bebek saya ini. Ini bebeknya orang kok. Jangan bohong ya. Bilang sama Asi. Siapa yang berani-berani ngejahatin warung kaki limanya Windy? Hah? Siapa? Ya gak tau saya, gak tau. Lu. Ada artis datang. Hah? Kru Liefis. Ada artis? Kamu. Lu. Lu nanti? Masju Asi mau bisa tanda tangan loh kak. Kak. Permisi Permisi Siang, Mbak Siang Oh, Mas ini bukannya orang yang suka beli makanan di kaki lima saya ya? Iya, Mbak Perkenalkan, Mbak Nama saya Teguh Saya ini supirnya Mas Bimo Mas Bimo ini yang punya resto di sebelah tempat Mbak Yang namanya Javas Kitchen, Mbak Iya, yaudah deh, duduk set aja Oh, iya Iya, iya Ada perlu apa ya ke sini? Jadi ini ada masalah urgent, Mbak Mas Bimo nyuruh saya cari koki yang buat nasi goreng Nasi goreng yang kemarin saya beli dari Mbak Mas Bimo mau Mbak bekerja di tempat dia Hah? Saya Saya kerja di restoran bosnya Mas Aduh, sorry ya Mas Maaf banget Tapi saya ngeliat mukanya aja udah males banget Apalagi kerja di sana Ya wis, begini Mbak Teguh pamit dulu Coba nanti Mbak pikirin aja kali ya Oke Mbak, makasih Mbak Mari Cukup sudah kesalahan kali ini Alah, dasar kurang asem itu Kang Hendra Win, ternyata tuh selama ini kita dibohongin sama dia Hmm, aku tadi ketemu dia di jalan, dia lagi masuk bebek di pasar Bebeknya itu gak kena virus, Win Loh, emangnya apa alasan dia sih ngelakuin itu? Tadi pas aku interogasi, dia tuh ternyata tuh bohongin aku terus langsung kabur Ah, aku asal sama dia Win, kok kamu tungguin siang-siang di luar gini? Oh, itu loh, tadi ada sukinnya si Bimo dateng kesini Itu cowok yang punya restoran depan kelima kita Nah, katanya sih dia minta aku buat jadi chef di restorannya Dia bilang dia suka sama nasi goreng buatan aku Terus kamu langsung bilang iya kan? Waduh Win, ini kesempatan emas kamu loh Win Kapan lagi kamu jadi chef terkenal di restoran terkenal gitu loh Si, ini masalahnya bukan itu Sekarang yang jadi masalahnya gini Si Bimo itu kan rival kita Dan akhir-akhir ini aku udah mulai curiga deh Ya jangan-jangan dia itu ada hubungannya dibalik tutupnya warung kita Win, kamu inget nggak bapakmu pernah bilang Jangan pernah berprasangka buruk kalau belum punya bukti Justru ini kan jadi kesempatan buat kamu Buat membuktikan kalau dia itu ada hubungannya atau enggak Ya toh? Oh jadi lo orangnya yang udah ngebuat nasi goreng pete? Hmm ngasih apa tuh? Bungkus omelette ya? Ya Kreatif juga ya lo? Oh ya nama lo siapa? Hmm Perkenalkan bos, saya di Tia Panggil aja gue Bimo, nggak usah panggil bos Yaudah kalau gitu sekarang lo gue angkat jadi chef dan lo gue gaji 10 juta sebulan ya Oke Apa bos? Eh maaf Bim Eh 10 10 juta Eh dit Eh kok mau ngepingsan sih? Eh dit 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 Sejak ku mengenal dirimu Hatiku rasa tak merentu Mungkin yang dinamakan Gak sangkanya sih Bimo, restoranya sekarang rame banget kan? Kalau begini sih mama gak saksi deh sama Bimo Iya Tante Tapi tiga hari ini sejak ada chef baru, restoranya rame Tante Iya? Iya Masa sih? Siapa sih chefnya? Jadi penasaran deh Tante pengen ngeliat Bim Bimo Kasih bawa diriku pergi jauh denganmu Kucinta kamu Nah nalin Ini dia chef yang udah bikin restoran kita jadi rame kayak begini Iya Halo Aditya Oh Aditya Ih gak sangka ya Masih muda banget ya Bim Tapi kamu katanya pintar masak ya Sampai bikin restoranya Bimo nih rame banget Makasih ya Aditya udah mau gabung sama Bimo Iya Untuk berkata Cinta kamu Apakah itu ada yang masuk? Tata cowok lumayan ganteng lho Mas, mau cari siapa ya mas? Windy-nya ada, saya Adit, teman dekatnya Windy Alah, Windy punya teman seganteng ini kok gak pernah dikenalin ke aku ya? Windy-nya belum balik mas, dia tuh kalo pulang malem, terus kalo sampe rumah pasti langsung ngorok Masuk dulu ya mas Mas Adit ya, pasti capek, tapi jitin ya, tapi jitin ya Atau mau asik masakin makanan, asik pintar masak kok ya Sambil nunggu Windy pulang Ya, asik Ini, ini aku, ini aku Masya Allah Gusti, Gusti, kamu kenapa jadi laki-laki gini tuh? Tuh, kapan kamu operasi plastik? Hampir aku jantungan loh Garangan aja kalo ngomong, ini juga terpaksa nyamat diri cowok Supaya aku ini bisa kerja di restorannya si Bimo Kamu sendiri kan yang nyuruh aku? Katanya supaya aku bisa ngelidingin keterlibatan mereka Iya kan? Nah terus, kenapa aku udah dikasih tau? Ayo, hampir aku jatuh cinta loh sama Adit Mas Adit Abang, tanjirin Apang, tanjirin Apang, tanjirin Takal, tanjirin Tidak, tanjirin Nyirin Nyeh, tini, ini Seti nih adit India Mungkinkah ini yang dinamakan cinta Malu hati ini saat ditatap wajahnya Mungkinkah ini yang dinamakan cinta Tapi ku malu untuk mengatakan pada dirinya Oh Tuhan tolong aku selalu membeli pacarnya Agar dia tahu bahwa ini Wah ternyata lu makin jago ya Gitu doh Kalau kayak gini kan jadi makin bagus penampilan makanannya Makasih Aduh Amal-amal cape juga gue nyaman-nyaman kayak gini Anak-nyaman es ketul banget lagi Saat ku tata wajahnya Mungkinkah ini yang dinamakan cinta Kau ngapain dia bisa cewek? Asli ya lucu banget muka lo Yaudah lah biasa aja Gue kan cowok jadi gue ngerti lah Lo Pasti lo lagi ngintipin cewek di dalem kan? Enggak Enggak mas Enggak Alah udah ya juga ngapa-ngapa Masih kaku aja Udah Udah, biar besok pegawai gue aja yang meresin. Gak usah, mas. Ini tanggung dikit lagi. Udah. Eh, gue dari tadi tuh ngeliatin lo kerja terus, kerja terus. Udah deh, mendingan sekarang kita ngobrol. Nih, sini. Udah, sini-sini. Capek kan kerja mulu. Dit, lo tau gak? Di sebelah restoran kita, ada warung kaki lima, yang minggu lalu tuh masih buka, tapi gak tau kenapa sekarang tiba-tiba tutup gitu. Dan lo harus tau, Dit, disana mereka jual bebek goreng hijau paling enak yang pernah gue cobain. Ma, mas Bimbo tau dari mana, mas? Saya sangsi deket sama yang punya warung kaki lima itu, mas. Windy, kan? Loh, lo kenal sama Windy? Gila, dunia sempit banget ya. Tapi emang gue liat lo punya bakat masak yang sama sih sama dia. Mas, sih, mas. Saya sih sama dia cuma temenan aja. Ya, terakhir saya denger sih katanya warung aklimanya itu tutup karena pemasuk bebeknya itu kena pirus. Dan saya denger-denger juga warungnya di Vietnam, mas. Oh ya? Tapi kok lo tau banget neng dia? Ya... Ya, ya... Ya, ya tau lo. Saya sama Windy itu dia suka cerita. Baru kemarin aja dia cerita kalau dia itu punya menu baru. Nah, tapi katanya ada yang keracunan. Padahal saya tau tuh, itu pasti cuma kerja orang sirik, pas. Oh, ya ampun. Gitu ya ceritanya. Ya, gue sih cuma berharap... Lo gak suka sama dia, Dit. Soalnya... Kayaknya gue suka deh moto cewek. Udah, udah, udah lo ngapain sih itu deh? Udah deh, tenaga lo tuh abis. Mendingan sekarang sini, lanjutin ngobrol. Tenang, tenang, tenang ya. Nih duduk yang manis ini. Jadi gini... Warung dia tuh punya nama yang sama sama restoran gue. Dan kita buka di hari yang sama dan waktu yang sama. Dan lo tau? Temen gue tuh malah pada datangnya kesana tau gak? Dan muji-muji masakan dia. Iya. Dan pernah gue saking penasarannya, Gue sampe niat banget nyamar cuman buat nyobain masakannya dia. Hah? S-s-sampai segitunya ya? Mas Bimu nyamar cuman buat nyobain bebeknya Windy? Oh, terus mas Bimu juga ketagihan? Biasanya lo kagetnya lebay tau gak? Ya pokoknya gitu deh. Gue dari penasaran sampe akhirnya sekarang gue jadi ketagihan. Eh, gue pernah sih nyobain masak bebek sendiri cuman... Gatau kenapa gak saya enak masakannya Windy deh. Gila ya gue salut banget sama tuh cewek. Dia tuh punya bakat banget tau gak? Gue aja yang sekolah jauh-jauh ke Australia gak bisa masak bebek goreng hijau seenak dia. Iya. Oh iya, Dit. Lo kan deket nih sama si Windy. Eh, lo bisa gak bantuin gue supaya bisa ketemu sama dia? Padamu pencuri hati biarkan ini mencuri hati. Eh, mas Bimu. Eh, saya ada mau ngobrol sama mas Bimu sebentar mas Bimu. Eh, ngomong tentang apa ya gue? Eh, jadi Mbak Windy itu... Eh, Mbak Windy... Mbak Windy kenapa? Ngomong jangan setengah-setengah dong, aduh kita udah telat nih. Eh, iya mas. Eh, jadi waktu itu Mbak Prisa pernah ngasih tugas mas sama saya. Untuk mencari tau dimana Mbak Windy ngambil bebek-bebeknya mas. Terus gak lama kemudian warungnya Mbak Windy tutup mas. Katanya bebeknya kena virus. Hah? Kok lo baru bilang sekarang sih gue? Iya mas, saya nggak enak juga mas sama Mbak Prisanya. Tapi setelah dipikir-pikir, saya merasa bersalah juga. Hei, selamat pagi sayang. Kamu, kenapa sih mukanya cemberut gitu? Ada masalah sama Mama? Masalah aku sama kamu, Sa. Kamu tuh tega ya sabotase orangnya Windy dan sekarang mereka tutup untuk selamanya. Loh loh loh, ntar dulu deh. Kamu baru dateng langsung marah-marah kayak gini. Ada apaan sih? Lagian aku juga gak ada hubungannya sama siapa Windy, cewek tukang bebek gak penting itu. Oh, buat kamu mungkin gak penting ya. Tapi buat mereka itu satu-satunya penghidupan mereka tau gak? Sekarang maksud kamu apa? Dateng ke pemasok bebek dan nyuruh mereka untuk ngangirim bebek lagi ke Windy. Bim, aku gak tau ya siapa yang kasih informasi itu ke kamu. Tapi kamu pasti tau, itu semua gak bener Bim. Ngaco. Lagian kamu tau kan aku tuh sayang banget sama kamu. Aku rela ngakun apa aja buat kamu dan restoran kamu ini. Tapi gak kayak gitulah caranya. Jahat banget deh. Aku akan buktiin keterlibatan kamu. Dan mulai sekarang kita putus. Eh, kata Adit. Lo mau ketemu sama gue? Ada apaan emang? Adit bilangnya udah tadi semalam ini ya? Eh, ya... Enggak sih, cuman... Cuman dia... Dia emang ngasih tau guenya mendedak. Yaudah lo mau ngomong apa? Gue gak ada waktu banyak. Oke. Gue sebenernya cuman pengen nanya sama lo, Wind. Kenapa sih warna lo tutup? Eh... Ya... Karena gue pengen bikin pengakuan aja sama lo. Gini ya, jadi... Sebenernya gue tuh pernah nyamar... Cuman demi bisa makan... Bebek sambal hijau lo. Oh... Iya, iya, iya. Jadi yang... Waktu itu lo pernah bilang... Katanya itu... Itu beneran lo sendiri yang nyoba bebek hijau gue. Iya. Iya, and that's why... Itu kenapa gue nyanyin banget kalo warung lo harus tutup. Karena jujur aja... Gue kangen banget makan bebek hijau lo. Dan... Gue gak nyangka aja ternyata lo temenan deket sama Adit. Please... Lo buka lagi ya warung lo. Gue gak akan nganggep warung lo sebagai saingan kok. Dan lagi pula sekarang gue udah punya safe yang hebat. Dan kalo lo butuh pemasok untuk bebek lo... Gue bisa bantuin cari pemasok buat lo. Eh... Tapi sorry banget ya, Bim. Untuk saat ini gue sama sekali gak ada keinginan untuk... Buka warung bebek lagi. Ya... Yaudah gue balik dulu ya. Semua tentang kamu... Semua tentang kita... Dan ini... Kamu ngapain lagi sih sa? Kan aku udah bilang aku gak butuh kamu. Oh... Mungkin Mami kali yang butuh kamu ya. Bim... Please jangan cahaya disitu ya. Selama kamu gak bisa buktiin aku salah... Aku akan terus disini untuk nyemenin kamu. Tapi aku udah gak butuh kamu, oke? Lagian juga Adit bisa handle semuanya kok. Hmm... Kayaknya cocok banget ya kamu sama Adit. Anak emas kamu dia sekarang. Sampai aku gak digubris kayak gini. Sa, kamu tuh apa-apaan sih. Kamu kan tau aku emang selalu pengen deket sama semua karyawan aku. Dan aku gak pengen ada gap diantara kita. Lagian juga emang dia kerjanya bagus kok. Jadi gak salah dong kalo aku salut sama dia. Tapi Bim... Kamu tau gak aku tuh curi-curi tau gak sih sama Adit? Maksud kamu apa? Ya soalnya semenjak warung ini ditutup, terus muncul Adit. Dan aku perhatiin lemah-lamah mukanya Adit itu mirip banget sama mukanya Windy. Tinggal ditambahin kumis sama suara di berat-beratin. Iya kan? Sa, sa, sa udah deh kamu jangan ngaco deh. Kamu ngomong apaan sih? Kamu tuh... Ya sekarang kalaupun emang Windy nyamar jadi Adit buat apa? Hah? Oh aku tau. Kamu pasti mau ngejahatin dia ya? Ih kamu tuh bener-bener ya Bim? Dibutuhin mata kamu sama cewek itu tau gak? Kamu tau, kayaknya dia menyelidikan keterlibatan kita karena warungnya tutup. Kan lu kan tutup kemarin karena banyak orang keracunan? Ternyata bener ya dugaan gue? Ini semua rencana kalian berdua? Supaya apa? Supaya kalian udah gak ada seangannya lagi, iya? Suara lu berubah? Windy. Ya. Windy? Gue Windy dan gue bukan Aditian. Hm. Bener kan dugaan gue. Ternyata lo cewek bebek ijo itu. Itu gue gak ngejengnya ya Bim. Gue ngejeng kalau tegang aku ini. Aku liat gue percaya sama lo kalau ga mungkin lah ku ini semua... Tapi ternyata apa? Sekarang gue udah tau semuanya. Win, tadi dulu, ini ada apaan sih? Lo maksud aku orang-orang nggak tau ya, Bim? Lo dan pacar lo ini, emang sengaja kirim orang buat fitnah warung gue, iya kan? Iya kan? Lo bener-bener tuh jahat, ya? Jahat! Winnie! Kamu tak bisa ngerti-ngerti lagi? Win, lo dengerin gue dulu, Win. Gue bener-bener ngerti sama semua ini, Win. Kenapa lo harus nyamar jadi adit dan... Kenapa lo harus ngaku-ngaku kalo lo yang bikin nasi goreng itu? Tunggu, ya? Lo nggak perlu pura-pura lagi. Gue putusin warung gue untuk tutup selamanya. Dan gue putusin juga untuk kerja di tempat lo. Tapi apa tadi yang gue denger apa, Bim? Tapi sebenernya lo yang bikin nasi goreng itu? Hah? Dan warung lo tutup dan lo buka menu baru? Iya, dan baru dua hari. Tiba-tiba ada orang datang fitnah warung gue. Lo tau? Gue, asih, pegawai gue. Kita nggak tahu harus ngapain. Karena itu cuma satu-satunya bagi depan kita, Bim. Win, lo mesti dengerin gue, Win. Gue nggak terlibat sama sekali dengan semua itu, Win. Justru menurut gue, lo tuh punya bakat yang hebat dan gue kagum sama lo. Tapi tentang semua yang lo bilang, tentang adit dan Windy, kenapa sih lo harus ngelakuin itu sama gue, Win? Kan lo gue cuma pengen tahu kejujuran lo. Tapi semuanya sia-sia, Bim. Win, Win nih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Win udah sakit, sakit, sakit banget sih. Aku tuh udah percaya sama dia. Aku juga udah anggap dia kayak sahabat aku sendiri. Tapi kenyataannya apa coba? Apa kenyataannya? Aku... Aku... Tapi kalo kepikir-pikir, Win, kayaknya nggak salah deh. Tapi pacarnya itu yang kayak nenek sihir. Dia yang melibatkan Bimo. Aku yakin Bimo itu orangnya baik. Aku mau pulang ke kampung aja deh. Aku pangen sama bapak. Tuh siya tuh. Kan kamu sendiri yang bilang. Kamu mau mandiri di Jakarta. Mau jadi orang hebat. Mau banggain bapak di kampung. Aku malah putus asa. Ingat loh. Asik kan selalu bersama Win. Ya tau? Ya tau? Jadi selama ini lu udah tau kalo... Adit itu Windy. Dan dia... Sengaja nyamar buat masuk kesini. Ya mas. Sebenernya saya udah tau mas. Dan... Saya mau minta maaf sama mas Bimo. Karena saya sudah bohong mas. Tapi... Itu permintaan dari Mbak Windy. Mbak Windy bilang dia mau bekerja disini. Asalkan mas Bimo itu gak tau. Tante, aku tuh kurangnya apa sih dibandingin cewek itu? Aku udah mati-mati kan udah dukung Bimo buat buka restoran itu. Tapi Bimo nya kayak gak pernah nganggep aku tau gak Tante? Ya gak gitu juga sayang. Kamu kan tau Bimo itu baru kali ini buka restoran. Ya kan? Jadi dia tuh memang lagi bener-bener belajar. Dan... Bener-bener lagi fokus nih. Tapi Tante tau kan aku sayang banget sama Bimo. Dan... Tante sendiri pun udah setujuin hubungan kita kan. Tapi Bimo kayak gimana Tante? Setengah hati dijalaninnya sama aku. Iya. Kamu tenang aja ya. Pokoknya Tante janji Tante akan bicara sama Bimo. Ya? Mama gak perlu jelasin apa-apa lagi sama Bimo. Nih mah. Cewek ini tuh bener-bener jahat mah. Dia gak punya hati. Bimo apa-apaan sih? Kamu tuh jangan sembarangan ya sama Prisa ya? Prisa tuh kan pacar kamu. Lagipula Prisa tuh udah berkorban banyak tuh buat restor kamu tau gak? Berkorban? Berkorban dengan cara yang licik? Gitu? Liat aja. Bimo pasti bakalan buktiin. Kalo emang Prisa yang udah fitnah warungnya Windy sampe warungnya tutup. Apa sih? Dan mama harus tau ya. Bimo udah gak ada apa-apa lagi sama. Bimo, itu ngomong apa sih? Aku ini pacar kamu Bim. Kalo orang tua kita pemerintah senggungguan kita kan? Itu kata orang tua aku kan? Tapi kan aku yang ngejalannya. Bim, Bim, Bimo. 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 BET. Bimo. Bimo. B linking. Kurasa tak merentuh Mungkin yang dinamakan Jatuh cinta Pada dirimu Kok rasanya udah gak kayak dulu ya bro? Agak aneh sih Bila saja terjumpa kamu Amat terasa dunia Bila saja Tak ada kamu Di mani aku Udah beberapa hari nih Warung kaki limahnya Windy belum buka juga ya Kasih bawa diriku Pergi jauh denganmu Kucintakanmu Kasih hanya dirimu Mampu membuat Artiku bahagia Selalu berkata dalam hati Memang aku sayang kamu Tapi mengapa Berapa Rasa Hati ini Untuk berkata Cintakanmu Eeeh Cobain dulu aja ya Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 wawarung lagi non-windi gini aja kalau mau buka usaha lagi enggak masalah buka aja nanti sayang masuk kalau gitu saya permisi dulu sih non-windi mas bro aduh 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 Assalamualaikum Assalamualaikum ini wait yes lu mesti dengerin penjelasan gue gue bener-bener gak ngerti dengan semua yang terjadi bahkan gua gak tau kalau prisa yang ada di belakang semua ini dan lu harus tauin gue udah mutusin prisa tapi sorry banget ya bim itu sekarang ini gue gak bisa maafin lu sekarang ini tanggung jawabnya beda gue gak enak sama yang lain bin gue akan ngelakuin apa aja buat nyebus kesalahan gue gue akan bantu lu, gue akan support lu supaya lu bisa mendirikan warung lu lagi dan lu inget gak waktu malem itu? waktu malem itu gue bilang sama lu kalo gue sampe nyamar cuma buat nyobain bebek hijau lu dan itu semua bohong kan? itu semua bener win bahkan kalaupun gue tau lu yang masak nasi goreng itu gue akan tetep ngejadiin lu chef di restoran gue windy, please biarin gue nembus kesalahan gue dengan cara gue di keheningan malam di keheningan malam ku ingin memastikan diri ha 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 ku telah jatuh hati kepadamu pencuri hati Sekarang gue udah siap bantuin kalian kan datang secepat ini padamu pencuri hati biarkan ini menjadi melodi cinta berdua dan ku terdiam di keheningan malam ku ingin memastikan diri Alhamdulillah ya win ya baru berjalan seperti biasa lagi pelanggan pun masih setia Alhamdulillah Mas Mas Timo Mas Westo udah kerjanya udah tutup makan dulu ya udah gak apa-apa bagian nanggung kerjanya tanggung katanya udah biarin aja jangan udah kamu coba ngomongti ya siapa tau cuma yang ngomongti mau makan ayo masa ayo dong Bim makan deh sana ntar sakit lagi enggak lah masa sakit udah salah deh Bim 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 Mas Bimo Eh bantu bantu ini bukan salah Windy man ini salah Bimo itu salah kamu kalo aja Bimo gak nge-anggep Windy sebagai saingan dan kalo bukan karena Prisa Winnie gak mungkin sampein itu porungnya tapi kamu harus sadar dong sayang kamu itu chef lulusan Australia loh eh terus kamu juga punya resto elit disini mah Bimo sadar sesadar sadarnya kok malahan harusnya Bimo yang malu sama Windy Bimo baru kerja tiga hari aja udah pingsan permisi maaf mengganggu Mas Bimo ada yang mau ketemu sama Mas Bimo siapa gue? Mbak Windy mas yaudah kalo gitu lu keluar mah mama juga keluar ya ya mama keluar nih ya ya oke deh imenimus Bim Bim lo bangun dong Bim Maafin gue ya Ini semua tuh gara-gara gue Kalo seandainya gue gak ngebiarin lo kecapean Lo gak akan pingsan Maafin gue ya Bim Gue tau banget Lo emang orang yang baik Baik banget Apalagi waktu gue kerja di tempat lo Gue ngerasain banget Kalo lo emang care dan peduli sama gue Lo gak pernah ngerendahin gue Dan sejak saat itu Gue jatuh cinta sama lo Bim Gue bawain nasi goreng Nasi goreng yang suka gue buat di restoran lo Gue taro disini ya Lo cepet sembuh ya Bim Gue pulang dulu Gue juga cinta sama lo Bim Lo ini maksudnya apa? Ya sebenernya Gue udah sadar dari tadi Tapi karena tau lo dateng Gue pura-pura deh Itu jat banget sih Gue udah sampe nangis kayak gini juga Pokoknya gue marah sama lo Kok marah? Tadi katanya cinta sama gue Oh ya terserah sih kalo bohong Tapi Kalo gue sih Gak mau ya ngebohongin perasaan gue Apalagi sama orang yang gue cinta Lampar Dan gue baru sadar Selama ini Gue udah jatuh cinta sama Cewek kaki lima Cinta itu datangnya dari hati lagi Siapa sih yang bisa nentuin? Hati ku bahagia Selalu berkata dalam hati Memang aku sayang kamu Tapi mengapa berapa Rasa hati ini Untuk berkata Cinta kamu Bimu tater Bimu tuh diputusin aku gara-gara chai Bebek hijau itu Dia tuh fitnahku yang gangga Tante dan Bimu tuh percaya sama dia Tante Kok malah senyum? Eh Kok Ada dia disini? Hah? Eh Risa Tante tuh udah tau semuanya Dan Tante tau kalo Bimu sudah memilih yang terbaik Tapi maaf Kalo yang terbaik itu bukan kamu Gak Tante Gak Tante Tante ngomong apa sih? Aku tuh udah berkorban banyak banget buat Bimu Tante Aku udah ngabisin waktu aku buat dia Dan selama ini aku jadi temen yang baik kan buat Tante Hah? Karena kamu gak pernah tulus cinta sama aku sah Yang kamu lakuin tuh cuma cari muka aja sama mamu Gak Bim gak Guh Kamu kok gitu sih Bim? Ehm Tolong hanterin perisa keluarnya Oh Ya mas Mbak bisa Mbak bisa ayo mbak Mbak ayo Restoran kami re-opening dan berganti nama menjadi Bimu & Windy Restor Spesialis Bebek Ijo Ehm 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 Dan Burstos hari ini semuanya bebas makan gratis Ehm 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 Ayo silahkan 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 Selamat! Selamat, selamat, selamat! Cuma deh, sayang ya? Ya, emang. Cuma. Yuk, ini. Makasih ya, Ma. Makasih ya. Kamu udah mau join sama restoran aku. Ya, sekarang berarti kamu udah gak perlu dong jualan di warung kaki lima lagi. Ya, tapi kan tetep aja. Rasa masakan aku ini, rasa kaki lima. Ya, soalnya kan kamu baca rasa kaki lima. Tapi soal rasa masakan, aku percaya kok. Kamu rasa bintang itu. Oh, bisa aja. Mera, piti ini. Saat... Kau jika, aku siang, cam jika diskusi. Aku kata, aku sampai. Apalagi itu hubungan senyap, yadaanku. Kau jika kamu udah yerah kaki lima lagi. Kau jika, aku kaki, aku kaki lima lagi. Nya, pagi temab zoals kaki helang. Kau jika. selamat menikmati 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 selamat menikmati